Intro Hai Tribuners, apa kabarnya? Nah, buat kalian yang sedang mencari oleh-oleh khas dari Jambi Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat salah satu produk oleh-oleh khusus dari Jambi Jadi ini kulineran tapi citra rasa Jambi Bagaimana keseruannya, yuk ikutin saya bersama saya Muhammad Iyantrim Nali Ayo Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Di Lapis Angso Duo dengan onernya langsung Mbak Fitri ya Mbak Fitri Salam kenal Tribuners! Nah, Tribuner Lapis Angso Duo ini menyediakan berbagai macam oleh-oleh dengan citra rasa Jambi Bener ya Mbak? Betul Bisa ceritakan nggak Mbak, ini apa aja sih yang ada di Lapis Angso Duo ini? Iya, terima kasih kunjungannya kami oleh-oleh citra rasa Jambi Nama brandnya Lapis Angso Duo Jadi kami menghadirkan aneka bronis kukus Nah, varian khasnya atau ciri khasnya itu ada di varian sinamon atau kayu manis Karena kita penghasilnya kan, penghasil perkebunan salah satu terbesar di Indonesia itu ada kayu manis dan kopi juga ciri khas kita Nah, jadi itulah ciri khas dari Lapis Angso Duo ini Betul Berdiri kapan sih Mbak? Lapis Angso Duo hadir di Jambi sekitar tahun 2018 Nah, cuman karena ada kendala-kendala ini semua, kita bergerak kembali tahun 2020 mulai start lagi Jadi memang munculnya, tahu pasti ya Bang Yan ya, kita muncul dengan kota umurnya yang menjadi ciri khas kita Nah, di pilihnya kota umurnya memang menjadi ciri khas dari Lapis Angso Duo ini Cuman kita tanya dulu nih, kenapa warnanya ungu sih Mbak? Iya, Bang Yan Gruben ya? Iya, kayak ungu gitu ya Mbak ya? Jadi memang Tribuners saya punya cerita dibalik warna ungu itu filosofinya karena ungu itu artinya adalah secara kuliner ini semua itu warna kreativitas, warna penuh semangat dan juga warna jiwa Jadi Tribuners saya bikin Lapis Angso Duo ini sepenuh jiwa gitu untuk dibawa kemana saja oleh masyarakat Jambi, masyarakat luar kota dan lainnya Produknya tadi apa aja Mbak? Kalau saat ini kita menawarkan Lapis Angso Duo itu aneka brownies kukus, ada juga bolu-bulung nanas, ada juga aneka roll cake ya, aneka roll cake juga ada bolen pisang, nah jadi untuk bestsellernya itu ada bolu-bulung nanas, bolen, nah bolen dan brownies kukusnya yang sinamon dan coklat itu untuk bestsellernya Saya jadi Tribuner yang belum tahu Mbak Peter ini dulu jurnalis ya, salah satu jurnalis senior yang ada di Jambi Mbak, dan sekarang beralih, berwirausaha, ya bener ya Mbak ya? Nah bisa cerita nggak Mbak, kok dari jurnalis gitu pindah, dari jurnal nyamanya pindah buka usaha gitu? Iya, kita tidak tahu ya jalan hidup seseorang ini semua, lumayan saya 13 tahun di dunia jurnalis ini semua, makanya memang hashtag saya kalau di media sosial, tukang kuenya mantan jurnalis, jadi memang ciri khasnya itu dan Alhamdulillah saya belajar otodidak Belajar otodidak, tapi nggak kaleng-kaleng juga, karena beberapa varian ini semua saya kursus, kursus yang sebentar ini semua, tapi Alhamdulillah apa sih yang kita tidak bisa belajar sekarang gitu, karena dengan kecanggihan teknologi kita bisa tanya apa saja, terutama resep, tapi memang tidak langsung bisa ya Bang ya, tapi dengan resep yang ada saya tester berulang kali, Alhamdulillah akhirnya jadilah rasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat Jambi gitu Jadi memang kalau ditanya kenapa bisa ini, karena saya juga tidak tahu kenapa jalan hidupnya pergi ke sini akhirnya, karena memang yang saya tahu dari sisi keluarga dan saya sendiri adalah penyuka makanan, mungkin hobi makan itu tadi ya, yang bikin, wah kayaknya kita harus bisa bikin juga nih, dari kita bikin Alhamdulillah ini bisa dijual Jadi dulu waktu jadi masalah, sering untuk kuliner ya Pak? Pernah saya punya halaman itu ya, pernah halaman kuliner Ini terlalu benar kalau lihat nih, wiklim Mbak Fitri, produk-produk yang Mbak Fitri itu mulai di packaging, rasa, punya, modern gitu ya, jadi kayak terkonsep dengan raki, gitu ya Mbak ya Iya Keluarnaan, penambahan, juga rasanya produk-produk yang di luar Mungkin Mbak Fitri bisa ngasih tips sedikit untuk pelaku MK yang ada di Jambi, bagaimana bisa memperhatikan sebaik ini? Iya, Alhamdulillah saya sudah belajar bisnis sejak tahun 2014, saat itu masih statusnya sebagai karyawan, karena memang sebagai karyawan kita kan tidak tahu ya, dan pasti suatu saat kita pengen berpikir punya usaha sendiri, gitu Jadi 2014 itu saya belajar bisnis, saya ketemu mentor yang tepat, ketemu cara yang tepat untuk memulai bisnis itu bagaimana, jadi memang saya bikin polanya mulai dari nama, itu saya cari, jadi konsepnya teman-teman, kalau saya boleh sharing ya Mas Yon ya Jadi ada tiga untuk konsep penamaan, itu mudah diingat, mudah diucapkan, dan punya makna, cukup tiga itu aja, sama ketika saya menamakan lapis angso duo, angso duo itu cukup dikenal, bukan cukup dikenal lagi, sudah menjadi ikon kota Jambi kan, makanya harapan saya ketika orang membeli lapis angso duo, orang tahu itu bawa oleh-oleh yang dibawa dari Jambi, begitu Terima kasih telah menonton Mbak Fit, ini produk-produknya apa aja Mbak Fit? Iya ini teman-teman, eh Tribuners, iya, ini nih kota ungu yang saya bilang, jadi kalau lapis angso duo itu nampak kota ini, ini pasti lapis angso duo, jadi kalau Mbak Yon untuk rasa-rasa, nah boleh saya info kan, teman-teman atau Tribuners ini varian rasa yang kami tawarkan, ada rasa lapis angso duo, ada original, ada kopi, ada keju, pandan, dan coklat Nah varian baru, nah ini kebetulan memang di luar, jadi saya punya tawaran baru untuk pelanggan setia lapis angso duo, ini namanya bolu tape slice, jadi memang bolu tape potongan yang kekinian, aduh aromanya wangi banget Jadi untuk varian-varian yang saya tawarkan, ada bolu tape, ada bolu gulung, ada juga bolu pisang, jadi kalau sebenarnya Mbak Yon, boleh juga request order pengennya rasa apa gitu nah, tapi saya minta waktu kita coba resep dulu ini semua, layak untuk diluncurkan baru kita ini Nah selanjutnya ada produk apa lagi nih Mbak? Ya ini ada brownies, saya ambil dari sini Semua ada brownies ya Bang, bawa ke situ Mbak Ya ini salah satu, ini kita juga, nah Tribuners, saya produksinya bolu gulung nanas, ini nanasnya dibuat sendiri, jadi sangat fresh untuk dikonsumsi Dan ini juga salah satu best seller kita, lebih dikenalnya bolu gulung nanas gitu, ini salah satu varian best seller kita juga, yang lain ya, saya kasih info Nah ini, ini yang topping kejunya yang banyak banget, ini juga menjadi best seller dan cukup diminati oleh masyarakat Jambi, ini adalah varian coklat Nah, varian coklat kita berbeda dengan yang lainnya, di tengah itu ada coklat melelehnya, yang rasanya melty banget gitu, lembut banget Wah keren ini Mbak Oh iya, anak-anak kami ini bener Iya Halo, iya mau varian apa Kak, boleh Ada apa aja Mbak? Kami banyak tawarannya, tapi karena memang dia fresh ini semua, kita produksinya terbatas gitu ya Kak ya Jadi Kak untuk hari ini, yang fresh order nih ada bolu tape, nah coba deh dicium Oke, selain ini ada yang coklat-coklat nggak? Yang coklat-coklat ada yang brownies nih, nah ini, ini yang brownies, toppingnya keju Saya mau dua ya Oh, oke, baik Kalau untuk varian yang bolu kukus, Kak, hanya tahan 3-4 hari, karena kita tidak menggunakan bahan pengawet, jadi aman untuk dikonsumsi Tapi kalau masuk kulkas, itu bisa tahan selama 1 minggu Berapa semuanya, Kak? 40 ribu, Kak Eh, 40 ribu satunya, jadi 80 ribu duanya Oh, oke Kak Iya, kasih ya Kak Nah, tributan Terima kasih pembacara, tapi langsung ada pembeli tributan ternyata Iya, Alhamdulillah Jadi memang orang sering beli ke sini ya Mbak? Iya, karena memang lokasi yang sangat strategis, Alhamdulillah Itu membantu di penjualan lapisan seduo Kebetulan saya, lokasinya berada di kebun jeruk Persis di seberang rumah sakit Arafah dan di sebelahnya hotel, Pak Yon Jadi sangat mendukung sekali untuk mereka yang nginap, terus butuh oleh-oleh Terus juga ada yang mungkin untuk melihat, walaupun tidak boleh kunjungan Tapi kadang kan pihak keluarga pengen makan kue ini semua bisa cari ke sini Nah, Mbak Fits, bisa didapatkan di sini nih, Jantara Jumlah Lapis Angso Duo ini bisa didapatkan secara ulang ya? Iya, Tribuners untuk penjualan Saya penjualan online-nya, saya lewat Instagram dan Facebook Itu Instagram dan Facebooknya sama, Lapis Angso Duo Dan juga selain itu, saya juga titik outlet partner, Bang Yon Jadi untuk outlet partnernya, ada dua di outlet partner Ada di toko oleh-oleh Tempoyak Teho dan di Jenas Resto Nah, ini boleh info juga ya Bang Yon Dalam rangka memenuhi kebutuhan, memang sudah mulai banyak teman-teman kopi Yang buka kafe ini semua, akhirnya saya berkolaborasi juga dengan beberapa kafe Kita buka atau bikin kopi bun, Bang Yon Wah, gimana tuh Pak? Itu adalah kue kopi atau yang dikenal memang Roti Boy itu ya Nah, kita bikin yang varian Lapis Angso Duonya Jadi bisa ditemui di beberapa kafe di Jambi juga Salah satunya misalnya di Kopi Juwaro dan Moto Coffee gitu Nah, Pak Fit, selain kue di Lapis Angso Duonya, di outletnya ini menyediakan apa aja Pak? Iya, Tribuners konsep kita adalah oleh-oleh Citarasa Jambi Jadi saya juga mengajak teman-teman UMKM di Jambi Untuk display produk atau promosi produk mereka di sini Jadi mereka boleh nitip dengan sistem konsilasi Banyak ya, seperti ini Ini produk teman-teman yang hadir di sini Ada Brasso Coffee, ada Pawon Ma'e, itu ada sticknya Ada Adila Snack, ada stick kejunya, ada stick tempoyak juga Jadi ada kentang, safa yang memang terkenal gurihnya Jadi di sini juga teman-teman tidak hanya bisa membeli produk dari Lapis Angso Duo Tapi juga ada produk oleh-oleh dari kawan-kawan UMKM Jambi Yang pastinya rasanya sudah mantap banget Terima kasih sudah diizinkan untuk bercerita dan promosi produk Lapis Angso Duo Oke, terima kasih sudah diizinkan dulu program kita kali ini Saya Muhammad Yandir Nari, dari nama sumber kita kali ini Fitri Lidia Sampai ketemu lagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!